Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Korea. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengucapkan dan dalam bahasa Korea. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara lain untuk mengucapkan dan dalam bahasa Korea. Selain itu, pada video kali ini, kita juga akan mempelajari bagaimana caranya mengucapkan dengan dalam bahasa Korea. Untuk mengucapkan dan dalam bahasa Korea, selain menggunakan gerigo seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, kita juga bisa menggunakan hago untuk mengucapkan dan. Akhiran hago digunakan sama seperti partikel dan letaknya menempel dengan kata benda. Berikut ini adalah contoh penggunaan hago dalam kalimat. Igo, hago, ego. Igo, hago, ego. Yang artinya, ini dan ini. Atau, Igo, hago, gego, juseo. Igo, hago, gego, juseo. Yang artinya, berikan saya ini dan itu. Cara selanjutnya untuk mengucapkan dan dalam bahasa Korea adalah dengan menggunakan irang atau rang. Untuk mengetahui mana yang harus kamu gunakan apakah irang atau rang, maka lihat terlebih dahulu huruf terakhir dari kata benda yang ingin kamu gunakan. Jika kata benda tersebut berakhiran huruf vokal, maka gunakan rang. Dan jika berakhiran huruf konsonan, maka gunakan irang. Untuk contoh penggunaannya sendiri adalah uyurang pang. Uyurang pang. Yang artinya, susu dan roti. Atau, Pangirang uyu sasoyo. Pangirang uyu sasoyo. Yang artinya, aku membeli roti dan susu. Tapi, walaupun digunakan untuk mengucapkan dan, dalam bahasa Korea, kata hago, irang, dan rang juga bisa digunakan untuk mengucapkan dengan. Contohnya, seperti pada kalimat ini. Chinggu hago, yonghua buah sasoyo. Chinggu hago, yonghua buah sasoyo. Yang artinya, aku menonton film dengan teman. Tapi, ada kemungkinan bahwa orang akan salah mengartikan kata tersebut menjadi, Aku menonton teman dan film. Maka dari itu, untuk memperjelas konteks kalimatnya, jika kamu ingin mengucapkan dengan, maka kamu bisa menambahkan gachi setelah hago, irang, atau rang. Gachi sendiri memiliki arti bersama, sehingga, hago gachi, irang gachi, atau rang gachi, memiliki arti bersama dengan. Berikut ini adalah contoh penggunaan gachi dalam sebuah kalimat. Yang artinya, aku akan belajar bersama dengan adikku. Atau, Yang artinya, aku makan bersama dengan guruku. Itulah cara mengucapkan dan atau dengan dalam bahasa Korea dengan menggunakan kata hago, irang, atau rang. Selain itu, kita juga sudah mempelajari penggunaan gachi untuk memperjelas makna dari sebuah kalimat, apakah itu berarti dan, atau berarti dengan. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah, atau DM Instagram, dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.